salam kembali lagi dalam YouTube kita hanya Alkitab kali ini kita kembali berbincang-bincang dengan santai dengan topik yang cukup menarik pada kali ini yaitu tentang seks dan HIV AIDS di Papua wah ini menarik sekali teman-teman ya ini menjadi tema baru di dalam bincang-bincang YouTube kita seks dan HIV AIDS di tanah Papua oleh karena itu tentulah narasumber kita adalah orang Papua asli selamat malam kepada Ibu Esther Hendrika Wanda selamat malam Bapak Harald Tardede dan selamat malam semua terima kasih kepada Ibu Esther yang sudah menyempatkan untuk menjadi narasumber beliau adalah ketua jemaat di gereja Kristen Injili di tanah Papua ketua jemaat itu seperti gembala ya Ibu Esther ya iya ya dan beliau Papua asli tentunya betul Bu Esther pasti pastinya jadi kita membahas konteks ini membahas seks dan HIV AIDS di tanah Papua langsung dari orang Papua baik Bu Esther untuk membuka perbincangan kita karena ini menarik sekali seks dan HIV AIDS yang tentunya kalau Bu Esther nanti menjelaskan sedikit dari sisi medis ya it's okay it's fine walaupun kita lebih banyak teologisnya Alkitabnya karena ini ada kaitannya dengan kedokteran kalau berbicara HIV AIDS tapi pertama-tama bagaimana Alkitab memandang soal seks Bu Esther menurut Bu Esther dan yang selama ini sudah memahaminya Alkitab untuk yang saya pahami secara teologi dan juga pemahaman iman Kristen seks menurut Alkitab itu anugrah anugrah itu bagian dari berkat makanya di dalam Alkitab Perjanjian Lama beranak cucu dan penuhilah bumi berarti itu anugrah karena seks itu berkat karena manusia adalah makhluk tertinggi dalam ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah mitra kerja Allah dan ini bagian yang harus direnungkan oleh setiap orang Papua yang sangat menghargai apa arti dari kata Alkitab tentang seks itu berkaitan dengan situasi HIV AIDS di Papua yang cukup tinggi oke sebelum itu Bu Esther kalau seks anugrah menurut Alkitab akhirnya secara teologis kenapa terjadi begitu banyak penyimpangan perjinahan poligami inses ya hubungan sesama darah sesama keluarga dan nantinya yang akan kita masuk kepada perilaku homoseksual mungkin yang bisa menjadi penyebab tertularnya HIV AIDS kira-kira kenapa terjadi begitu banyak penyimpangan soal seksual ini Bu Esther itu karena yang pertama pemahaman iman Kristen dari setiap orang yang tidak mengerti tentang bagaimana hidup sesuai dengan seks adalah anugerah Tuhan berkaitan dengan kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 2 manusia telah menyalahgunakan hak kebebasannya dan dia ingin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kedudukannya dia ingin menyamakan diri dengan kedudukan Allah jadi mungkin menurut saya itu bagian dari pelanggaran yang tidak merasa puas dengan hak yang sudah diberikan oleh Allah sehingga dia jatuh ke dalam dosa jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa seks juga mengalami kehancurannya mengalami penyimpangan jadi memang harus ada pemahaman tentang seks dalam Alkitab karena kalau kita lihat cerita di Alkitab setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa kejadian 3 terjadi itu inses poligami homoseksual yang artinya secara teologis memang begitu manusia jatuh ke dalam dosa seks juga menjadi rusak ya Bu Esther iya nah sekarang kalau kita berbicara soal HIV AIDS-nya yang tentunya kita secara awam ini tahu hanya bagian kulit luarnya Bu Esther kalau tidak salah HIV itu HIV doang beda dengan HIV AIDS betul ya Bu Esther? HIV adalah virusnya AIDS adalah penyakit atau sekumpulan penyakit karena virus HIV dia menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga sel darah putih itu diserang oleh virus HIV dan virus HIV itu dia tinggal atau dia ada di cairan darah cairan dan darah dan itu disebabkan oleh penularan dari hubungan seks juga bisa dari injeksi drugs atau suntik yang menggunakan narkoba dan ini bagian dari penularan yang harus setiap pasangan dia mengerti kalau dia tidak menjaga kesucian atau hubungan dalam pasangannya yang sebenarnya oke apakah hubungan seksual laki-laki perempuan atau sesama jenis kelamin penularannya Bu Esther tergantung dari hubungannya yang jelas kalau berbicara tentang seks sedikit apa kita ke hal perilaku seks yang tidak aman yaitu sebenarnya seks yang diberikan oleh Tuhan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga dia melalui kalau dikatakan jalur atau bagian yang sudah diberikan oleh Tuhan tetapi ada yang melakukan pelanggaran yang bukan tempatnya sehingga terjadi penularan tanpa pelumas oke dari tubuh dari tubuh sendiri sehingga itulah yang terjadi kalau terjadi penyimpangan dalam hubungan seks maka terjadilah perpindahan virus dan pintu masuk pintu masuk hubungan seks yang tidak aman dari mereka yang punya perilaku seks itu bisa terjadi dari orang yang mengalami infeksi menular seksual atau ada penyakit kelamin dan itu menjadi pintu masuk oke itu bisa terjadi antara laki-laki dan perempuan tetapi lebih banyak kalau perempuan dan laki-laki itu sesuatu yang normal hanya terjadi kalau dia tidak setia kepada pasangan sehingga dia pernah dengan pasangan yang punya infeksi menular seksual atau dia dengan pasangan yang pernah yang ada virus kontak seksnya tapi kalau kita lihat dari artinya dari lapangan dan juga pekerjaan dalam penelitian dalam pekerjaan itu inkubasi hubungan seks perempuan dengan laki-laki itu itu kalau ada lecet atau ada luka atau hal-hal lain yang terjadi di salah satu kelamin namun 0,1% 0,1% itu bisa terjadi itu 0,1% yang berarti kecil tetapi yang berbahaya adalah ibu yang HIV bisa terinfeksi menginfeksikan anaknya dari air susu yang bisa yang diberikan bisa terjadi kalau ibunya HIV makanya di sini di Papua di seluruh tanah Papua di puskesmas semua ibu hamil harus sudah tes HIV sehingga ada bagian-bagian yang harus dijaga dan harus dilindungi dan semua tempat sudah ada voluntary counseling testing untuk mereka yang harus menjaga diri sehingga penularan itu harus diperhatikan bagaimana mendampingi dari bagian rumah sakit dari rohaniawan dari keluarga ada care support and treatment untuk bagian-bagian yang harus dilakukan bagi mereka yang terinfeksi oke sedikit kita lebih masuk ke tanah Papua Bu Esther bisa jelaskan bagaimana kasus dan tingkat perkembangan HIV AIDS di tanah Papua selama ini iya terima kasih memang banyak orang Papua yang marah kenapa hal ini ada dalam tanda kutip cara berpikir yang harus kita lihat bahwa ini berbicara tentang kesetiaan kepada pasangan kalau menjaga kesetiaan kan saya tadi katakan 0,1% itu penularan berarti inkubasinya tidak terlalu parah tetapi kalau kelakuan seks itu tidak bertobat berulang kali berulang kali dengan pasangan yang bergantian berkaitan dengan teologi dengan pemahaman saya dan pekerjaan selalu dari pastoral pasti terinfeksi itu 0,1% tetapi dengan tingkah laku yang berulang-ulang sementara ibu yang HIV itu cuma 99% itu bisa tertular karena dia harus minum air susu ibu yang putingnya luka atau injeksi drugs itu yang langsung on dia punya penularan hal-hal yang lain mungkin tidak terlalu tetapi ini berbicara tentang perilaku seks bagaimana dengan kita menghadapinya dengan kasus HIV 50.000 50.502 yang terinfeksi per Desember 2022 50.000 orang ya ini dari data yang terakhir kami saya belum dapat data lagi ini kan sudah dalam di bawah kemenangan artinya kalau Victoria kemenangan itu kan ada logo HIV itu yang dibalik ya sebenarnya kan kalau dia baliknya F dia seperti orang bikin ini kesusahan sebenarnya kesusahan dalam pandangan bahwa bagaimana kita menanggulangi HIV di Papua dan penularan yang terlalu cepat seperti gunung es yang harus menurun karena di dalamnya sudah habis jadi menurut data yang Ibu sampaikan tadi penyebab terbesarnya karena memang gonta-ganti pasangan iya oke itu iya itu dari apa voluntary counseling test dan dahulu yang saya kerja tangani hanya satu dua anak yang kami bantu karena papa mamanya meninggal lalu dia HIV positif dan dia harus mengkonsumsi anti-retroviral untuk dia menahan daya tahan tubuhnya untuk hidup sementara dulu kita harus dapat obat yang itu yang seperti itu cukup mahal dan penularan ini mau tidak mau suka tidak suka orang Papua harus kita akui bahwa memang keadaan itu menurut saya sebagai perempuan sebagai hamba Tuhan tentu bagian ini harus ada pertobatan dari perilaku kemudian termasuk yang dibahas yang dibahas tadi dengan mahar atau mas kawin itu semua otonomi khusus ini pintu masuk yang terbuka lebar dan banyak akhirnya mengakibatkan dalam tanda kutip ada genosid untuk orang Papua dalam politik dan lain sebagainya sebenarnya kalau kita perhatikan gereja sudah melakukan semua hal yang berkaitan dengan kerjasama dengan pemerintah ada perda ada kurikulum ada kateksasi semua sudah dilakukan dan setiap tiga bulan ada pemeriksaan HIV di gereja di setiap organisasi dan ini kerja keras yang kami lakukan yang kerjasama antara gereja dan pemerintah masyarakat dan semua tokoh-tokoh yang harus menangani hal ini tapi benar kak Buster kalau HIV ada obatnya HIV AIDS yang gak ada obatnya itu benar enggak itu sebenarnya HIV itu virus satu paket HIV itu virusnya kalau AIDS itu penyakit berarti sekumpulan semua sekumpulan gejala-gejala penyakit karena daya tahan tubuhnya sudah tidak mampu sehingga semua sakit dia bisa terima kalau dia sudah kena AIDS kalau dia sudah kena AIDS dia tidak berbahaya karena dia sudah tidak bisa beraktifitas seks karena itu kan ada stadium stadium 1 2 3 kalau sudah stadium 3 dan 4 kan sudah pakai pember sudah tidak bisa beraktifitas yang berbahaya kan tidak periksa diri ada virus tapi beraktifitas dan masih ganti pasangan ini yang berbahaya itu itu yang dibilang HIV kalau yang AIDS itu yang sudah ada di tempat tidur yang sudah tidak beraktifitas itu tidak akan terselamatkan Bu ya ada yang terselamatkan ada ya yang kerja kami banyak yang terselamatkan rumah sakit rumah sakit terselamatkan tapi memang makanya ada pemberdayaan orang AIDS HIV karena mereka bekerja yang punya lapangan kerja kan AIDS itu acquired immunodeficiency virus itu AIDS nya kalau HIV itu human immunodeficiency jadi virus itu dia hanya ada di manusia darah dan cairan manusia makanya ini yang harus jadi HIV adalah virusnya AIDS adalah sakitnya tapi obat bisa diminum oleh orang HIV AIDS sekarang dibilang dengan dulu mereka bilang ada orang dengan HIV sekarang ada orang dengan AIDS gitu istilahnya oke jadi melihat kondisi ini di tanah Papua dan tadi juga Ibu Esther sudah menjelaskan bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama untuk menanggulanginya apa yang terasa dampak perubahan apakah memang kasus itu menurun atau tetap saja ini sulit sebenarnya di atas Ibu Esther iya kasus ini mulai mulai kasus ini terus naik apalagi waktu corona kita sibuk dengan corona tetapi yang HIV tetap sakit sekarang tapi puji Tuhan pemerintah melakukan hal itu semua dan di seluruh lima agama yang ada di Papua itu ada voluntary counseling test untuk pranikah setelah ada pastoral mereka harus di tes HIV dulu baru menikah itu dilakukan oleh itu perda wajib 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 ya sudah diperda sehingga menjadi sikap yang harus diambil oleh anak muda atau yang baru menikah gereja-gereja gereja dan masjid dan semua sepakat karena kami berapa bulan lalu saya juga diundang untuk bersama-sama merunguskan itu diperda oleh DPR oke ya ini kan kalau kita bisa hubungkan dengan Alkitab ya ini termasuk dalam penyakit yang terjadi karena penyimpangan-penyimpangan seksual tadi ya benar yang kita lihat di Alkitab begitu banyak kasus-kasus tetapi justru tadi dari kasus yang ditampilkan Bu Esther Tanah Papua bukan karena hubungan sesama jenis bukan ya Bu ya bukan ya justru karena bergonta-ganti pasangannya iya apakah menurut Bu Esther Tanah Papua paling besar dari seluruh tempat di Indonesia fakta menunjukkan oh ya ya fakta menunjukkan dan itu kita pemerintah juga sedang melakukan itu dan saya belum tahu terakhir ini ada daerah-daerah lain memang kalau ini lebih tinggi waktu-waktu lalu lebih tinggi Jakarta Makassar sekarang Papua ada nanti data selanjutnya dan ini kita masih lihat yang Papua saja Papua saja ya nah bagaimana Bu Esther langkah-langkah gereja ya secara iman kekristenan kalau tadi kita berbicara soal langkah-langkah pemerintah ya kita sudah tahu dan semua pasti akan melakukan tapi langkah gereja yang konkret selain dari firman Tuhan apa yang harus dilakukan kira-kira menurut Bu Esther gereja di gereja kami sudah punya klinik dan juga klinik sekaligus tempat perawatan mereka yang terinfeksi HIV dan juga penyakit menular lainnya kemudian ada pemberdayaan kepada orang yang HIV AIDS menghilangkan stigma dan diskriminasi kepada mereka keluarga-keluarga bekerja sama dan dahulu mereka tidak berani merawat keluarga sendiri sekarang semua keluarga bisa hidup bersama-sama dengan dan membantu merawat lalu menyayangi mereka yang terinfeksi jadi tidak ada diskriminasi terhadap mereka yang HIV positif karena mengerti bahwa kalau dia mengkonsumsi antivirus dia mengkonsumsi obat itu virus tidak menularkan virus tidak menular karena dia mengerti lalu memang harus ada prinsip dan juga kita pakai metode kasih kasih yang bisa melayani makanya saya kalau presentasi dengan mereka yang HIV kalau dia memang konsumsi obat apa yang dia makan saya boleh makan karena memang kalau dia mengkonsumsi virus dia mengkonsumsi antivirus itu tidak menularkan karena sudah menekan laju virus dan dia tidak bisa bekerja untuk menularkan makanya suami yang HIV istri tidak dia bisa mengandung dia bisa hamil bahkan perempuan yang HIV positif dia boleh mengandung dan ada antivirus ini bisa dikonsumsi anaknya bisa lahir tanpa HIV walaupun ibunya HIV kalau obat malaria tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil karena pasti janinnya rusak tetapi virus nah ini yang selalu menjadi saya mau bilang bahwa luar biasa Tuhan padahal itu racun yang harus menekan membunuh virus supaya menekan virus untuk tidak jalan di dalam tubuh nah itu kan langkah yang sudah kalau terjadi kalau yang sebelum apakah selama ini gereja aktif dalam penyuluan-penyuluan untuk mencegah ini gereja aktif sampai di kapal-kapal di pondok-pondok karena kami kerja semua jadi ada komunitas-komunitas ada fokus grup diskusi ada relawan dan terbentuk dalam semua bentuk kerja dan itu kami buat dan itu ada di kurikulum katekisasi ada di dalam kelompok-kelompok untuk kami sampaikan hal itu awalnya memang tidak diterima dan mereka tahu itu genoside pembunuhan untuk orang Papua tetapi sekarang sudah diterima dan ini menjadi sesuatu yang kerjasama untuk gereja bekerjasama dengan anak muda dan anak jadi banyak kelompok-kelompok sudah menangani HIV oke kira-kira Bu Enster menurut Ibu sebagai ketua jemaat pemimpin gembala gitu dalam setiap khotbah dalam setiap penyuluhan apakah ada yang bisa kita sampaikan sesuai dengan firman Tuhan yang di Alkitab untuk mereka iya disampaikan apakah menegur atau bagaimana ini Bu menyampaikan sesuai dengan ada di gereja kami di GKI ada hari hari AIDS ada program yang sudah diturunkan dari sinode ke klasis ke gereja-gereja jadi seperti tanggal 1 Desember ada hari AIDS sedunia kita bikin banyak hal mau jalan santai lalu menyebarkan pesan-pesan Alkitab lalu disitu ada jaga diri supaya tidak terinfeksi jaga pergaulan jadi sudah masuk dalam pesan-pesan dan iklan dan banyak hal sudah dibuat dan itu dibuat oleh anak-anak dalam gereja oke berarti intinya memang edukasi seks juga harus penting ya sudah di edukasi seks terutama bagi anak remaja putri ini dia juga bersaing keras dengan narkoba soalnya ya di Papua narkoba juga menjadi penyebab besar juga ya narkoba tapi bukan injeksi drugs ganja saja oke 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 nah ini menarik teman-teman bagi kita yang menonton ya karena hal ini kan selalu dianggap tabu ya selalu dianggap tabu tidak pernah dibicarakan mulai dari seks dan ternyata penyakit seperti HIV AIDS ini terus berkembang ya Bu Esther malah sebenarnya makin menjadi-jadi karena jujur dari saya saya lama tidak mendengar soal HIV AIDS saya pikir apakah memang sudah ada obat pastinya jadi tinggal minum pasti sembuh ternyata enggak juga ya Bu Esther sembuh tidak sembuh tidak maksudnya bukan sembuh tidak tetapi tetap ada virus cuma dia tidak berkuasa atau dia tidak bergerak dan orang yang ada virus yang ada virus ada ketetapan ada hal yang harus dia buat seperti apa jangan dia miras jangan dia merokok hal-hal itu karena dia memberi peluang untuk penyakit itu dan dia mengganggu daya tahan tubuh karena daya tahan tubuhnya dan sudah tidak seperti frekuensi dia sehat makanya dia waktu minum obat gisinya yang harus diperhatikan nutrisinya lebih baik dan itu dibutuhkan keluarga yang memberikan support dan dia juga mentalnya juga harus dibantu dan ini sangat benar kalau membutuhkan pembinaan rohani oleh gereja pendampingan rohani dan ini benar-benar ada keputus asan karena kalau dia tahu dia HIV kalau tidak didampingi dan tidak dibantu oleh pastoral kalau dia dendam dia bilang daripada saya sendiri biar saya ganti pasangan biar orang lain juga kena tapi bisa juga kalau dia terinfeksi dia kecewa dia sedih dia bisa bunuh diri dan lain dan ini banyak hal terjadi dan memang gereja dan pendampingan rohani penting sekali dan ini penguatan yang cukup baik oke jadi ya dari Alkitab juga kita harus bisa memahaminya teman-teman bahwa penyimpangan seks itu sudah terjadi sejak dulu dan memang ujung-ujungnya akan membawa malapetaka akan seperti itu ya apapun yang terjadi penyimpangan seks itu selainnya mungkin Alkitab tidak menjelaskan penyakitnya tetapi pasti ada disitu malapetaka yang terjadi dan Tuhan menghukum khususnya orang-orang pilihannya yang melakukan penyimpangan seks dan mungkin terjadi di zaman kita yaitu penyakitnya dan itu sangat mengerikan ya Bu Esther mungkin di sini selalu menjadi penyakit atau momok yang menghantui karena saya pun berpikir itu penyakit yang tidak bisa sembuh tapi hari ini saya dicerahkan bahwa sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan bukan sembuh 100% tetapi virus itu tidak berkuasa lagi begitu ya Bu Esther ada teman saya bilang sama saja orang sakit gula kakinya diputus oh begitu ya maksudnya biar dia ini yang orang HIV yang ngomong ya saya 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 menengani ini sampai bisa ketemu orang HIV dari beberapa negara dan bisa ketemu dengan banyak tapi ada teman yang bilang saya tidak HIV saya gula tetapi saya tidak bisa jalan karena kaki saya tidak ada tapi teman saya yang HIV dia bisa beraktifitas dia minum obat dan dia dengar-dengaran dia bisa mencari nafkah begitu tanpa ditolong orang jadi semua penyakit kan ada tergantung perilaku betul itulah sebabnya memang setiap orang diberikan hikmat untuk bagaimana dia tapi memang harus ingat bahwa di Efesus Fasal 5 22 Polose Fasal 3 itu kan harus ingat bahwa jangan salah gunakan yang Tuhan berikan akibatnya kan begitu yang yang menjadi kesan saya anak-anak yang di dalam kandungan ada yang positif HIV waktu dia lahir yang saya tangani ada berapa anak kan ibunya tidak berobat orang tuanya anaknya kan tidak berdosa dia kan tidak hubungan seks tapi kenapa dia lahir HIV positif padahal Tuhan bilang ketika engkau direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah Tuhan kan bertanggung jawab tetapi kenapa Tuhan izinkan dia bisa HIV berarti dosa orang tuanya ganti-ganti pasangan ini teologi ya kita tidak bilang penyakit dan memang berbagai bidang ada yang anaknya sudah lahir orang tuanya ganti pasangan ada yang dia merasa tidak apa-apa padahal anaknya lahir HIV positif makanya Tuhan kasih hikmat kepada puskesmas kepada dokter kepada pendeta semua kita semua harus terbuka untuk menerima pesan nasihat begitu nah kalau yang kalau anak bayi yang kena gimana apakah tetap bisa hidup terus hidup nanti dia dibantu ada programnya dia dibantu ada program 3 bulan dia dikasih asupan dia dipindahkan dari mamanya dan dia dikasih susu formula yang sudah disiapkan oleh medis dan sampai usia 8 bulan itu dia dites dia dites positif atau tidak nanti pemeriksaan kedua lagi tes lagi 6 bulan kemudian dites lagi kalau pemeriksaan kedua 6 bulan kemudian dia 1 tahun 2 bulan dia dites dia tidak terinfeksi berarti dia lolos tapi ada yang anaknya lahir terinfeksi gitu itu penolong pertolongannya mungkin dari jalan lahirnya makanya yang HIV dia tidak kalau ibu yang mengandung yang terinfeksi HIV diperiksa terinfeksi dia harus cesar kalau dia tidak boleh melahirkan normal kalau normal ibunya tidak terbuka dalam counseling tetap dia pasti positif karena jalan lahirnya jalan normal jadi pasti dia kena darah atau apa dengan anaknya oke baik bu Esther terima kasih ini adalah pembelajaran teologis medis ya yang bisa kita perbincangkan hari ini dari narasumber kita ibu Esther yang kebetulan orang asli Papua yang melihat di tanah Papua ini menjadi kasus yang memprihatinkan dan tentunya kita secara teologis bisa melihat bagaimana penyimpangan seks akan membawa kepada malapetaka terkhususnya penyakit-penyakit oleh karena itu marilah kita menjaga diri kita seks itu kudus adanya anugerah dari ala yang hanya bisa dilakukan dalam perkawinan yang sah begitu bu Esther ya kira-kira sebagai penutup pesan-pesan yang gue Esther ingin sampaikan terkait seks dan HIV AIDS ini terutama bagi teman-teman di Papua tetapi seumumnya di Indonesia apa yang ingin gue tersampaikan yang pertama setia kepada Tuhan dan tetap setia kepada pasangan berilah kasihmu kalau kau tidak HIV bantulah mereka untuk melihat bahwa HIV bukan ujung dari kita punya hidup tetapi Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan kendati pun meninggal karena HIV yang penting dia terima Yesus lalu dia masuk surga amin amin haleluya berarti memang tetap harus melayani sesama walaupun bukan kita yang terkena ya itu yang harus kita lakukan ya baik terima kasih sekali lagi Bu Esther untuk pencerahan hari ini bisa belajar tentang seks dan HIV di tanah Papua teman-teman kiranya dukung terus program kita Youtube Hanya Alkitab supaya kita tetap menyebarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan dari berbagai perspektif sampai ketemu lagi Shalom Tuhan Yesus memberkati terima kasih terima kasih